Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org sekarang saya langsung menuju ke javascript, karena saya sudah menunjukkan konsep di video yang sebelumnya yaitu bagian 2, dan disini di javascript saya mengkopi fungsi ini oke, saya copy dan saya paste lalu saya paste, dan saya paste lagi, saya paste lagi lalu disini saya memberikan 1 dan di 1, saya mengecek 1 dan 2, lalu 1 dan 4, dan disini saya memberikan 1 2 4, dan disini 1 dan sekarang saya tidak membutuhkan yang ini saya hapus dan saya menuju ke bawah disini saya mengecek tombol 2 di tombol 2, saya mengecek 2, 1, 2, 5, dan 2, 3 disini saya memberikan 2, 1, 2, dan 2, 3 dan disini adalah 2, 2, 2 oke, saya menuju ke bawah dan disini saya memberikan 3 dan di 3 saya mengecek 3, 2, dan 3, 6 disini saya memberikan 2, dan disini saya memberikan 6 lalu saya tidak membutuhkan yang ini dan disini adalah 3 oke, seperti itu lalu saya ke bawah dan saya menuju ke tombol 4 di 4 saya mengecek 4, 1, 4, 5, dan 4, 7 oke, disini saya mengisi 4 disini 1 disini 5 dan disini 7 dan di depan saya memberikan tombol yang bersangkutan yaitu 4 oke saya sekarang masuk ke 5 dan di 5 ini paling banyak di 5 saya memberikan 5, 2, 5, 4 5, 8, dan 5, 6 oke, disini saya memberikan 5 2 lalu 4 dan disini 5 5 lagi dan disini adalah 8 lalu saya membutuhkan 1 lagi cek dtn dan ak 5 koma koma ak 6 oke, seperti itu dan di 6 saya sudah mempunyai lalu saya membutuhkan di 7 dan 8 disini saya membutuhkan 7 dan di 7 saya memberikan pengecekan pengecekan 4 dan 7 8 7 4 8 dan disini 7 lalu di ketiga saya tidak memerlukan dan saya hapus dan saya membutuhkan pengecekan di 8 sekarang 8 5 8 7 dan 8 9 oke saya menuju ke belakang disini adalah 8 dan disini adalah 8 lalu disini 5 disini 7 dan disini 9 dan disini 8 lalu atasnya 8 lalu saya meletakkan semua fungsi yang sudah saya buat ke tombol dan oke saya meng-copy ini copy lalu paste disini dan saya memberikan tombol 8 lalu di 7 saya paste juga dan saya memberikan tombol 7 lalu di 6 sudah punya dan disini 5 saya ganti 5 lalu disini 4 saya ganti 4 dan disini 3 saya ganti 3 disini 2 saya ganti 2 dan disini 1 saya ganti 1 dan sekarang saya bisa mencoba jika saya klik 8 maka dia akan pindah ke sini 5 oke saya sudah mempunyai fungsi yang saya inginkan dan wow keren oke seperti itu dan saya bisa mengurutkan angka demi angka sampai saya mempunyai urutan 1 2 3 4 dan sepertinya sekarang saya butuh pengecekan saat saat angka-angka semua angka ini berurutan dan saya menuju ke javascript lagi dan di javascript saya membuat fungsi function function menang mungkin seperti itu menang kurung buka kurung tutup dan di menang saya hanya mengecek jika tombol 1 angkanya 1 tombol 2 angkanya 2 dan seterusnya dan saya hanya memberikan perintah semacam ini if kurung buka kurung tutup dan di if saya memberikan oke ak 1 dot value sama dengan 1 dan saya memberikan dan dan saya copy semua copy paste dan ak2 sama dengan 2 lalu dan lagi paste disini 3 dan 3 dan dan lagi lalu paste lalu disini 4 dan 4 lalu dan lagi paste lagi 5 dan 5 dan lagi paste lagi 6 6 dan lagi paste lagi 7 7 dan dan lagi paste lagi dan disini 8 sama dengan 8 oke saya mengeceknya hanya semacam ini dan di kosong saya tidak mengecek dan saya memberikan alert alert kurung buah kurung tutup lalu selamat Anda menang oke mungkin semacam itu dan sekarang jika saya coba dan mengaturnya oke disini saya mempunyai urutan semacam ini 7 8 dan jika saya ubah lalu saya masukkan disini saya tidak mendapatkan alert karena saya belum memberikan fungsi alert dan saya meletakkan fungsi pemenang di semua tombol saat di klik saya copy ini lalu saya masukkan disini paste titik koma dan saya copy ini saya copy lalu saya berikan di tombol ini saya berikan di tombol ini saya berikan di tombol ini dan seterusnya sampai lengkap tombol nya ada fungsinya fungsinya oke seperti itu dan sekarang jika saya klik lalu saya klik selamat anda menang hebat oke seperti itu dan selanjutnya di pertama di saat halaman diambil itu akan ada fungsi acak mungkin semacam itu dan saya akan lanjutkan ke video selanjutnya karena saya juga masih mencoba bagaimana mengajak ini dan jika anda menyukai tutorial yang sudah saya buat pastikan untuk subscribe atau berlangganan di youtube saya atau mungkin kunjungi asestudio.rg karena saya akan menambahkan banyak tutorial lagi disana oke sampai jumpa di materi selanjutnya salam selamat Terima kasih.